Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini SLM TTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan Kali ini SLM TTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Shootout at Wadala Bagaimana kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini Dan tanpa perlu berlama lagi langsung sejak kita simak ini dia alur cerita filmnya Manya Surfi yang merupakan salah satu penjahat dunia terbesar Berhasil dilumpuhkan oleh Inspektur Afak hingga terluka parah Dalam perjalanannya menuju penjara Manya Surfi terduduk tidak sadarkan diri Dalam ketidaksadarannya ia teringat apa yang telah terjadi dalam hidupnya Manohan atau yang biasa dipanggil Manya merupakan salah satu mahasiswa terpintar di universitasnya Ia memiliki hubungan baik dengan Vidya yang seringkali meminta jawaban untuk ujian yang mereka jalani di kelas Hubungan mereka berjalan baik hingga Vidya mau ketika Manohar memperkenalkannya kepada ibunya Melihat kedatangan Vidya sang ibu menyambutnya dengan hangat Tapi tidak dengan Bargav adik laki-lakinya yang selalu berbicara kasar pada mereka Hingga tiba-tiba saat Bargav tengah meracau anak buah Batkar musuhnya tiba-tiba menyerangnya Vidya yang ketakutan langsung memeluk Manya Sang ibu memohon untuk bisa menyelamatkan adiknya begitu pun dengan Vidya Manya dengan cepat membantu sang adik hingga mereka berhasil menghabisi salah satu dari anak buah Batkar Melihat hal itu sang ibu dan Vidya terperangah sekaligus takut Sementara Manya dan Bargav pun hanya bisa diam Manya mencoba berbicara kepada Vidya dan menceritakan bagaimana keluarganya dan juga Bargav Vidya berjanji akan selalu berada di sisi Manya Keduanya pun kembali bertemu di kampus dan melihat nilai ujian Manya Tapi tiba-tiba Inspektur Ambolkar datang dan menghajar Manya sambil meracau tentang pasal-pasal yang telah dilanggar oleh Manya Ia pun dipermalukan di depan semua teman-temannya Inspektur tersebut tidak berhenti memukuli Manya dan membawanya ke mobil untuk dibawa ke penjara Manya memohon agar ia tidak di penjara Tapi Inspektur malah tertawa dan tetap mengiringnya memasuki mobil yang sudah terdapat Bargav di dalamnya Manya terbangun dan mengungkapkan kalau polisi Mumbai adalah penipu dan pengkhianat Hingga ia mencoba untuk melarikan diri Tapi Afak yang melihat aksinya langsung mencoba menghentikannya Afak mengungkapkan kalau polisi Mumbai adalah petugas yang baik untuk menjalankan semua tugas-tugasnya Manya mengatakan ia menjadi abu dan debu di dunia bawah tanah karena pengkhianatan yang dilakukan oleh polisi Mumbai Manya dan Bargav akhirnya tiba di penjara dan mereka telah dijatuhi hukuman seumur hidup Hukuman yang tidak adil menurut Manya Di penjara itu Bargav dihabisi secara keji di hadapannya Tapi Manya tidak bisa berbuat banyak Hingga saat petugas menanyakannya tentang pelaku penikaman Bargav ia sama sekali tidak mengakuinya Manya kini berteman dengan Munir yang banyak mengajarinya bagaimana bertahan hidup di penjara dan mengikuti semua peraturan yang telah ada Manya mengungkapkan kalau ia akan melarikan diri dari tempat ini dan meminta Munir siap untuk membantunya Vidya yang datang menjenguk Manya menangis karena ia akan dinikahkan oleh keluarganya bulan depan Ia tidak mau menikah dengan pria pilihan orang tuanya Manya mendengar hal itu meminta Vidya menerimanya dan bahagia karena ia tidak bisa membahagiakan Vidya Mendengar hal itu Vidya menangis sejadi-jadinya terlebih ketika Manya meninggalkannya Munir memberitahu orang-orang yang kuat di penjara itu dan mengatakan Kalau Vera adalah orang kuat yang bisa membantunya untuk menjadi kuat adalah Vera Manya mengikuti petunjuk Munir dan mendekati Vera Mendengar keinginan Manya, Vera dengan senang hati membantunya Hingga tiap hari Manya berlatih bersamanya dengan penuh semangat Setelah ia ras cukup, ia mulai memberikan pelajaran kepada pembodoh Bargav Semua teman-temannya di penjara menyaksikan perkelahian mereka Vera mengumumkan kepada semua yang ada di tempat itu Kalau kini Don yang paling ditakuti di penjara Yarwada adalah Manya Surfi Manya mengungkapkan kalau ia menjadi salah satu penjahat besar Karena ambil andil dari polisi Mumbai dan ia menggunakan penjara untuk bisa merayu kehidupan barunya Afak hanya dia mendengarkan racawan Manya dan menceritakan pengalaman hidupnya Yang pernah tidak berdaya saat melawan penjahat yang dilindungi hukum Serangan yang dilakukan di sebuah guesthouse di Mumbai Beberapa polisi mendatangi tempat itu dan menenangkan korban yang masih ketakutan Afak meminta salah satu korban yang selamat untuk bisa memberikan keterangan kepadanya Dengan menangis ia mengungkapkan semuanya Ia yang pergi ke tempat ini bersama suaminya terkejut ketika beberapa preman mencoba mendekati mereka Dan mengganggu mereka ketika dirinya di dalam kamar mandi Kedua pelaku itu menghabisi suaminya dengan kejam dan melecehkannya secara bergantian Afak terdiam dan tahu bagaimana petihnya korban menjalani semua ini Afak tahu ini adalah perbuatan geng Mastan dan berniat untuk menghentikannya Tapi rekannya mencoba memperingatkannya untuk tidak menyenggol geng Mastan Afak tidak menghiraukannya Tak lama Sadik datang menemui Benden Ia mencoba mempengaruhi Benden untuk bisa berpihak padanya juga Zubari dan Dilawar Haksar Seperti yang Benden ketahui mereka adalah saudara yang terkuat Dan ia meminta mereka untuk bisa membasmi geng Mastan Dan sebagai imbalannya mereka bisa dilindungi oleh hukum Keduanya tertawa mendengar itu kemudian tidak memberikan keputusan Namun Afak tetap pada keputusannya Ia mau menangkap pelaku dengan menggunakan seragamnya sebagai polisi Ia dan beberapa rekannya mulai mendatangi sebuah tempat untuk menemukan orang-orang yang mereka maksud Hingga mereka berhasil bertemu dengan salah satu pelaku Yaakub yang merupakan salah satu pelaku pelecehan dan pembunuhan Tidak terkejut ketika melihat Afak datang dan langsung menangkapnya Dengan kepintarannya Afak bisa menangkapnya dan membawanya menggunakan mobil yang telah disiapkan Manya pun melanjutkan ceritanya Saat itu ia dan Munir melarikan diri ketika melakukan pekerjaan di rel kereta Mereka berhasil menghindari tembakan penjaga Ia dan Munir yang telah berhasil melepaskan diri dari penjara Mulai menikmati kehidupan baru mereka Namun walaupun Manya menjadi orang terkuat dan berkuasa Ia tidak pernah membiarkan wanita dilecehkan Bahkan ia rela berkelahi untuk membela seorang pekerja seks di klub malam Hal itu membuat Zubair terkesan Namun tidak dengan dilawar yang cemburu ketika Manya menyelamatkan kekasihnya Dilawar mengancam Manya untuk takut kepadanya Tapi Manya malah menantangnya dan mengungkapkan kalau ia yang akan menguasai Mumbai Setelah mengucapkan hal itu Manya dan Munir pergi dari tempat mereka dan menyampaikan keinginannya untuk membentuk geng sendiri dan tidak bergabung dengan Zubair dan juga dilawar Vera pun diajak untuk bergabung dengan geng baru yang dibentuk oleh Munir dan juga Manya Vera dengan senang hati menerimanya Munir juga memperkenalkan Jian Cho seorang penembak Jitu untuk bisa bergabung dengan mereka Jian Cho menerimanya dan mau bergabung bersama-sama Geng baru yang dibuat oleh Manya mulai membuat keonaran di Mumbai Mereka merampok sebuah bank untuk bisa mendapatkan uang Mereka meninggalkan bank-bank tanpa melukai semua penghuni bank Mereka juga mulai meminta uang kepada beberapa pengusaha gelap dan meminta mereka takut kepada gengnya Manya mulai mencari Batkar yang menyebabkan dirinya di penjara bersama dengan Bargav Mereka mengawasi semua pergerakan Batkar Manya mendengar sendiri Batkar memaki Bargav saat masih menantangnya Manya mendekatinya dan bayang-bayang kelam tentang kehidupan penjara dan kematian Bargav Membuatnya tidak bisa mengandalkan emosinya di hadapan Batkar Tanpa banyak membuang waktu, satu peluru berhasil ditembakkan kepadanya Jamal yang merupakan orang kepercayaan Batkar memutuskan untuk bergabung dengan geng Manya Namun saat menikmati makan malam bersama teman-temannya Manya terdiam ketika mendengar suara Vidya yang kini menjadi manajer di restoran itu Walaupun ia masih mencintainya, ia tidak mau Vidya melihatnya lagi Ia sadar kalau ia telah kehilangannya dan kehilangan ibunya setelah ia di penjara Namun lagi-lagi mereka dipertemukan, kali ini Vidya yang melihat Manya lebih dulu saat di kuil Keduanya kini saling menatap hingga memutuskan untuk berbincang Vidya mengatakan kalau ia masih mencintai Manya dan tidak menikah selama ini Manya terdiam dan melihat ketulusan di mata Vidya Ia yang masih mencintai Vidya tidak menyianyiakannya dan kembali menjelin hubungan yang selama ini sempat terputus Manya mendatangi Ambolkar yang pernah menyebloskannya ke penjara Melihat Manya, Ambolkar tersenyum karena Manya telah berubah menjadi lebih menakutkan Manya dengan cepat langsung menyerangnya dan tidak memberikannya ampun Ia memberikan pelajaran sama persis dengan yang pernah Ambolkar lakukan kepadanya Kenangan buruk yang pernah ditorehkan Ambolkar tiba-tiba hadir kembali di kehidupan Manya Ambolkar yang berhasil selamat memohon ampun pada Manya dan ia berjanji tidak akan berbuat hal serupa kepada siapapun Berita tentang Ambolkar mulai dibahas oleh Afak Ia merasa malu karena Ambolkar adalah salah satu anggota kepolisiannya Ia sangat menyayangkan hal ini bahkan kini Ambolkar pergi jauh dari Mumbai Vidya yang tidak tahu tentang apa yang dialami Manya selama ini merasa sedih ketika tahu kini Manya menjadi salah satu gangster yang menakutkan Pertengkaran pun terjadi di antara mereka Manya menjelaskan alasannya kini menjadi penguasa gangster karena bila ia tetap menjadi Manya yang lemah ia telah lama tewas di penjara Vidya yang khawatir dengan keselamatan Manya tidak bisa dimengerti oleh Manya sama sekali Hingga ia memutuskan untuk mengusir Manya dari tempatnya Sadik yang dilukai oleh geng Mastan tewas ketika berada di rumah sakit Dilawat dan Zubair yang menjunguk mereka merasa sedih Mereka menumpahkan kemarahan kepada Afak yang tidak bisa menjaga Yaakub dan Batla yang hanya menetap di penjara selama 10 hari dan kemudian bisa bebas karena jaminan Setelah mengatakan hal itu mereka berjanji akan membawa mayat Yaakub dan Batla kehadapan Afak Mereka membuktikan perkataan mereka Dengan kejam mereka menghabisi Yaakub tanpa ampun dan kemudian melumpuhkan Batla Namun Batla yang masih selamat langsung menarikan diri ke kantor polisi dan mengungkapkan kebenaran pada polisi kalau ia yang telah menghabisi Sadik Ia tidak mau dihabisi oleh dua saudara yang sangat kejam Afak mendapatkan laporan kalau hari ini semua pengusaha dunia bawah tanah akan menjalani genjatan senjata di masjid Maksud Beberapa gangster besar telah berkumpul dan diminta berjanji untuk membuat genjatan senjata Manya pun berniat untuk menggulingkan Zubair sebagai pengganti penguasa Mumbai setelah Mastan Semua anggota Manya setuju dan mulai untuk bisa berperang melawan Zubair Mereka mulai mendatangi Zubair yang seorang diri Semua orang-orang yang dibawa Manya telah bersenjata lengkap dan dalam kondisi tidak siap Zubair berhasil dilukai Dan terakhir Manya menembaknya hingga tewas Pemakaman Zubair baru saja selesai dilakukan oleh pihak keluarganya Banyak pihak yang mendoakan dan mendukung di lawan untuk bisa menemukan pembunuh kakak laki-lakinya Dilawar berhasil menangkap Yanco dan menghabisinya dengan kejam Jamal yang ditekan di lawan harus menyerahkan Munir kepadanya Jamal yang takut terpaksa menurutinya Munir merasa sangat takut ketika berhadapan langsung Dilawar di masjid Keduanya saling menatap tajam Dilawar menekan Munir untuk memberitahu keberadaan Manya Tapi Munir menolak hingga Dilawar memberikan pengancaman untuk Munir untuk berhati-hati Munir terkejut ketika ia keluar dari masjid semua anak buah Dilawar telah menunggunya Manya yang tahu kalau Munir dalam bahaya segera berlari bersama Vera Mereka tidak mau hal buruk terjadi kepada Munir Tapi mereka terlambat karena Munir telah disiksa oleh Dilawar di masjid tanpa perlawanan sedikitpun Jarak antara Manya dan keberadaan Munir membuat Manya terlambat Tiba di masjid tempat Munir disiksa Dilawar Munir mencoba melarikan diri tapi sebuah truk menghantamnya dan membuatnya terpental dan terluka parah Manya menjerit memanggil Munir untuk bangun dan mendekatinya Dilawar tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bisa menghabisi Munir Tapi mereka terlambat karena Munir telah berhasil diselamatkan oleh Manya Manya membawa Munir ke tempat yang aman dan memberikan pengobatan terbaik untuk sahabatnya Ia berniat untuk membahas dendam tapi Munir tidak setuju Ia mengatakan kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan Dilawar Hingga memintanya untuk bersembunyi terlebih dahulu Dilawar mengajak kerjasama Afak untuk bisa menemukan Manya sekaligus menghancurkannya Ia mau Afak menembaknya tapi Afak tidak mau menggunakan seragamnya bila berurusan dengan Manya Dilawar meminta untuk menutup kasusnya dengan cepat dan ia berjanji akan memberikan kehidupan yang layak Untuk Afak bahkan Dilawar melakukan pendekanan Kalau ia pasti akan mendapatkan perintah dari seniurnya tentang hal ini Afak pun melaporkan kepada atasannya tentang apa yang dikatakan Dilawar kepadanya Ia meracau penghinaan yang diberikan Dilawar kepadanya Tapi tiba-tiba komisaris memberikan perintah kepada Afak untuk menghabisi Manya Surfi Afak mulai menyadari komisarisnya telah dibayar oleh Dilawar hingga pertanyaan itu terlontar begitu saja Komisaris yang mendengar hal itu tertawa dan mengajak Afak untuk bergabung menerima suap untuk memperkaya mereka Afak pun menjalani tugasnya Ia memberikan perintah untuk semua anggotanya bisa mengikuti perintahnya menemukan Manya dan anggota gengnya Tak lama mereka pun berhasil menemukan Jamal Afak memintanya untuk pergi dari hadapannya Tapi Jamal menolak karena ia takut dihabisi oleh Manya karena telah mengkhianatinya Jamal pun merancau dan terucap nama Vidya yang tahu keberadaan Manya Vidya yang dipanggil ditunjukkan beberapa foto korban hasil kejahatan yang dilakukan Manya Vidya memberikan pendapat kalau Manya sangat membenci polisi Mereka mengungkapkan kepada Vidya kalau Manya akan dihabisi karena kejahatannya Tak lama Vidya dilepaskan dari kantor polisi Manya menelponnya dan mengajaknya untuk bertemu besok di Universitas Wadala jam 2 siang Vidya mengiakan dan melaporkan kepada Bagran dan Afak tentang pertemuan yang akan ia lakukan Afak dan Bagran mulai memimpin pertemuan untuk menyusun rencana menangkap Manya Bahkan mereka menggunakan senjata terbaik Bahkan mereka mengubah penampilan mereka agar tidak tampak seperti polisi Afak juga mau mereka semua menggunakan pakaian sipil dan mengajak Ambolkar dalam rencana penangkapan Manya Semua anak buah Afak telah berada di tempatnya termasuk Ambolkar Mereka mengawasi Vidya yang masih menunggu Manya Tak lama sebuah mobil datang dan mereka yakin itu adalah Manya Mobil tersebut menekati halte Vidya tapi mobil tersebut tidak berhenti di halte itu Vidya hanya bisa menatap mobil tersebut memutar di kampus mereka Manya yang cukup pintar terus berputar untuk membaca situasi Setelah jerasa aman ia mulai menemui Vidya Tapi Manya melihat Ambolkar dan satu peluru diluncurkan oleh Afak Vidya menjerit karena tidak mau Manya terluka Tembakan brutal pun menyerang Manya semua bergerak dan tidak mau Manya lepas Hingga beberapa peluru berhasil menyentuh tubuh Manya Afak mau Manya benar-benar terdesak Afak meminta Manya untuk menyerah dan meminta pasukannya untuk berhenti menyerang Manya Afak terus menekan Manya untuk menyerah hingga Manya yang tidak ada pilihan lain memilih untuk menyerah Dan Afak tidak menempati janjinya kepada Vidya Di hadapan Vidya ia menembaki Manya yang sudah tidak berdaya Bahkan Manya diserang dari berbagai sudut Vidya hanya bisa menangis merasakan luka di tubuh Manya Afak memerintahkan anak buahnya untuk membawa tubuh Manya ke rumah sakit Vidya yang ikut mengantar sangat terpukul melihat apa yang dialami oleh Manya Ia hanya bisa terdiam dan merasa menyesal melihat apa yang terjadi kepada pria yang selama ini sangat ia cintai Manya yang telah dinyatakan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit Membuat Afak ambat dan bende mendapatkan penghargaan dari presiden Munir pun telah dihabisi oleh Afak satu tahun kemudian Sementara Dilawar pergi dari Mumbai dan tidak pernah kembali Film pun selesai Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Shout Out at Wadala Manya seorang gangster yang cukup ditakuti di Mumbai akhirnya dapat ditaklukkan oleh para musuhnya Seluruh keluarga dan kolega dari Manya bersedih atas kematian yang dialami oleh Manya Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV Dengan cara klik like, komen, share dan juga subscribe Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya Jangan lupa menjaga kesehatan dan Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton!